Atta Halilintar tak bisa tebus ijazah SMP. Gaya glamour Geni Farouk disentil. Hobi keliling dunia, duit dari mana? Pengakuan Atta Halilintar tentang masa lalunya yang tidak bisa menebus ijazah SMP rupanya menuai pro-kontra. Sampai-sampai, ayah dan ibu Gen Halilintar, yakni Anovia Asmit dan Geni Farouk, kena sentil netizen. Pernyataan Atta Halilintar ini disampaikan dalam podcast bersama Ari Untung, yang diunggah kembali dalam akun Instagram Lambe Gossip dikutip Senin 1 Mei 2023. Aku nggak punya lulusan S. Sarjana S1. SMA sama SMP dulu sempat ikut ujian paket C, paket B, paket A, ujar Atta Halilintar. Atta Halilintar mengakui dirinya pernah mengikuti ujian paket untuk mendapatkan ijazah pendidikannya. Pas ikut ujiannya, kita tuh harus bayar 300-400 ribu buat keluarin ijazah. Aku udah ikut ujian. Udah ada ijazah SMP. Belum diambil dan nggak bisa bayarnya. Jelasnya. Suami Aureha Hermansyah tersebut mengatakan bahwa ia tidak mau merepotkan uang orang tuanya soal pendidikannya ini. Aku juga nggak enak minta sama orang tuaku. Ucapnya. Mendengar pernyataan Atta Halilintar membuat banyak netizen bingung. Pasalnya, sejak kecil orang tua terkenal sering berpergian ke luar negeri sehingga netizen mempertanyakan bisa keluar negeri tapi tidak bisa menebus biaya ijazah. Ada juga netizen yang kembali mempertanyakan pernyataan sang ibunda Atta Halilintar yakni Lenggo Genifaru alias Genifaru. Kala itu, sang ibunya sempat menyebut Torik Halilintar yakni sang adik yang tidak beda jauh usianya dari Atta sudah haji sejak bayi. Nggak bisa nebus ijazah SMP karena nggak mau buangin orang tua. Bukannya itu kewajiban orang tua ya buat kasih sandang, pangan, pendidikan. Tanya salah satu akun. Katanya Torik udah naik haji pas bayi. Bukannya beda usianya nggak jauh sama adiknya Torik. Heran akun lainnya. Katanya si Torik udah haji sejak kecil tapi si Atta nggak sanggup nebus ijazah. Mana yang bener? Timpal akun lainnya. Tapi kok ortunya dari zaman bahula bisa ke luar negeri ya? Katanya nggak punya uang. Tapi kok beli tiket pesawat bisa. Secara tiket ke luar negeri itu ya pasti mahal jadi agak membagongkan ya Wak. Komentar akun lainnya. Lah gimana tuh? Kan emak bapak dari Atta kecil udah keliling dunia. Duitnya dari mana ya untuk emak bapaknya? Sahut akun lainnya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.